Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus. Shalom. Sungguh suatu anugerah dari Tuhan jika kita dapat merasakan pagi yang cerah dan memasuki hari yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kita menjalani hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam program Hikmat Pagi yang akan dibawakan oleh Saudari Keisya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih jika kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberikan berkat-berkat kepada kami di dalam hari-hari yang lalu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan dan aktivitas kami, kami memohon berkat yang dari Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk Saudari Keisya yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi lidah bibirnya, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh kuasa iblis. Dan kami tidak mudah goyah oleh marah bahaya ataupun badai yang menimpa kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk ruangan ini di dalam tangan Tuhan. Juga kami menyerahkan hati dan pikiran kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan kuasai kami dan Tuhan menyertai kami sehingga tidak ada satupun yang dapat mengurangi konsentrasi kami. Kami menyerahkan Tuhan jam persekutuan kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kolosel 1, ayat 1 sampai 23 dengan tema berakar dalam kebenaran firmannya. Kita baca dari Kolosel 1 sampai ayat 23 tapi yang menjadi penekanan kita kita baca satu ayat saja yaitu ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman tetap teguh dan tidak tergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saudara sebuah pohon yang besar dan tinggi tentu saja memiliki akar yang besar dan kokoh pula. Akar yang kokoh adalah fondasi untuk menjaga agar pohon tidak mudah tumbang atau roboh sekalipun diterpak oleh begitu besarnya angin. Soalnya demikian pula dengan iman. Untuk memiliki iman yang kokoh maka dibutuhkan kebenaran firman sebagai fondasi yang menjaga agar kepercayaan kepada Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia yang menyesatkan. Saudara Paulus memberikan perintah kepada jemaat kolose untuk tetap berdiri teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Paulus mendorong jemaat untuk terus bertekun di dalam iman dan itulah yang menjadi bukti nyata bahwa mereka telah memiliki hidup yang diperdamaikan bersama dengan Allah. Saudara hidup yang telah diperdamaikan dengan Allah maka menuntut jemaat juga untuk hidup kudus dan tak bercelah. Ketika jemaat berakar kuat di dalam Kristus Yesus maka itulah yang akan menjadi dasar atau fondasi hidupnya. Iman kepada Kristus itulah yang akan menguatkan jemaat untuk menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Saudara tanpa pengenalan yang kokoh di dalam Kristus maka hidup dan iman kita akan begitu mudah diombang-ambingkan di tengah-tengah kekalutan hidup dan keterasingan dari Tuhan. Saudara oleh sebab itu biarlah dengan segenap hati, pikiran, dan tindakan kita terus diisi oleh kebenaran firmannya. Saudara jemaat koloset telah memulai imannya bersama dengan Kristus maka biarlah mereka juga terus berjalan melanjutkan iman dengan tetap menjaga hidup kudus dan tak bercelah. Dalam hidup ini sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak pengajaran sesat atau tekanan lingkungan yang berusaha untuk menggeser iman kita dari pengharapan akan Kristus. Saudara marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar kita tetap dimampukan dan tetap dikuatkan untuk terus berjalan di dalam iman. Hati dan pikiran yang mengarah kepada Kristus ialah dasar iman yang kokoh. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu menguatkan kami kembali. Bahwa tanpa kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati, pikiran, dan seluruh tindakan kami. Maka kami akan menjadi begitu mudah diombang-ambingkan oleh dunia yang menyesatkan. Hari-hari ini dunia mencoba untuk menjauhkan kami dari Kristus. Tapi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hadir bagi setiap kami dan itu menjadi kekuatan dan menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Akan banyak hal yang kami kerjakan. Kami akan berjumpa dengan banyak orang. Dan biarlah kehidupan kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Apapun yang tangan kami kerjakan, itu semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami kesehatan, sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera di dalam Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat keberanan firman Tuhan. Mari kita berakar kuat di dalam kebenaran firmannya. God bless you. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.